Intro Hey hey cinggu, annyeong Kembali lagi nih ketemu sama Mima di program kesayangan kamu Yaitu K-Hits As usual, gue akan memanjakan kamu Dengan diretan music video Korea paling hits Dan juga paling grass nih Selama 1 jam ke depan Gak cuma itu aja, tapi Mima juga bakal ngebahas info Serta drama yang menarik buat kamu tonton loh Makanya jangan sampai kelewatan ya Setelah itu di akhir acara nanti Mima bakal puterin requestan kalian So langsung aja request ke Instagram kita At mnc.music.tv Dengan hashtag K-Hits Your Request Karena siapa tau nanti requestan kalian yang bakal Mima puterin Oke, sebagai pembuka K-Hits hari ini Langsung aja gue puterin lagu dari grup kesayangannya para Carrot nih Yaitu Seventeen Kali ini Mima bakal puterin lagu God of Music Yang masuk ke dalam mini album terbaru mereka Yaitu Seventeen's Heaven Anyway, tau gak sih cinggu Di balik indahnya lagu God of Music ini Ternyata lagu ini masuk ke dalam list lagu Yang dilarang untuk diputar saat ujian Seaset loh, atau ujian nasional di Korea Ya, lagu ini emang sukses Buat orang-orang jadi nyandu banget saat dengerinnya Nah, makanya pas ujian gak boleh denger lagu ini Supaya bisa fokus belajar Oke, tanpa berlama-lama langsung aja Ini dia lagu Seventeen dengan God of Music Cinggu, baru aja Mima puterin MV-nya The Boys dengan Lip Glass Aduh, gue gak sabar banget nih Karena sebentar lagi mereka bakal comeback loh, cinggu Ya, mereka bakal merilis Sixth Sense Yang merupakan bagian kedua dari album Fantasy Pada 20 November mendatang FYI, sebelumnya The Boys baru aja merilis album Fantasy Part 1 Christmas in August Pada 7 Agustus lalu loh Ya ampun, produktif banget ya mereka Dalam waktu yang berdekatan Mereka merilis dua album sekaligus Dan gak cuma album aja Tapi The Boys juga bakal menggelar The Boys World Tour Generation Encore Pada tanggal 1-3 Desember mendatang Di Case for Dome Wah, wah, wah Tiga hari udah pasti puas banget ya Para Dobi Apalagi kabarnya pada hari terakhir Yaitu tanggal 3 Desember Konser ini akan disiarkan secara online loh Jadi buat para Dobi Bisa tetap menonton melalui siaran langsungnya Walaupun gak bisa datang ke acaranya Oke deh, kalau gitu Itu dia info tentang The Boys Sekarang gue akan kasih info juga tentang Enhypen Yang katanya juga bakal mengadakan konser nih, cinggu Yes, Enhypen dikabarkan akan menggelar konser tour mereka di Asia Setelah sukses menyelesaikan tour konser dunia Fate Di enam kota di Amerika Serikat Akhirnya nih, Believe Lab mengumumkan bahwa Enhypen akan tour konser di Asia Ada empat negara nih, cinggu yang bakal dikunjungi Enhypen pada tour konser Fate kali ini Ada Taipei, Singapura, Macau, Filipina, dan juga New Clark City Tapi nih, sayangnya ternyata Indonesia belum masuk nih ke dalam list tour Fate di Asia ini Sad banget ya, tapi semoga aja deh mereka bakal menambahkan list tour konser mereka Oke deh, kalau gitu Itu dia info kali ini Dan sekarang waktunya kita balik ke playlist dan Mima bakal puterin MV-nya Enhypen dengan roller coaster Enjoy! Ya Rabun, back on K-Hits nih masih sama gue Mima Dan sekarang gue bakal ngajakin kamu untuk nostalgia dengan lagu K-pop yang pernah hits pada zamannya Dimana lagi kalau bukan segmen flashback Nah hari ini kita bakal nostalgia barengan sama lagu Gangnam Style-nya, Say! Lagu yang dirilis di tahun 2012 ini emang sangat populer dan mendunia ya guys Dengan lirik yang catchy dan juga gerakan tarian yang ikonik Gangnam Style ini menjadi fenomena global pada masa itu Dan menginspirasi banyak konten parodi, video reaksi hingga flashmob Bahkan ya para selebritis papan atas seperti Tom Cruise, T-Pain, Katy Perry dan juga Britney Spears Ikut serta dalam tren itu Dan kerennya nih, MV Gangnam Style mendapatkan sekitar 100 juta views hanya dalam waktu 50 hari setelah dirilis Bahkan ya di tahun 2023 ini, MV-nya udah meraih lebih dari 4,9 miliar views di Youtube loh cinggu Karena hal inilah MV Gangnam Style menduduki posisi 6 sebagai MV yang paling baik ditonton di Youtube sepanjang masa So, tanpa basa-basi langsung aja nih kita mau joget bareng-esai dengan Opa Gangnam Style Oke guys, back with me Mima di program favorit kamu yaitu K-Hits Now it's time for K-Flix nih, dimana gue akan manjain kalian semua para K-Drama Lovers Nah, kali ini ada drama adaptasi webtoon yang berjudul The Story of Park's Marriage Contract nih Drama ini berjantri fantasi dan dibalut dengan romes Dan menceritakan tentang pernikahan kontrak antara Kang Tae-ha dan juga Park Yeon-woo Nah, pada abad ke-19 Park Yeon-woo dan juga Kang Tae-ha merupakan sepasang suami istri Tapi ternyata Kang Tae-ha meninggal karena penyakit jantung Park Yeon-woo pun terpukul atas kehilangan suaminya Dan dia malah diculik dan ditenggelamkan di sumur Tapi nih, saat dia terbangun, dia berada di abad ke-21 Setelah diselamatkan oleh laki-laki yang mirip banget sama suaminya yaitu Kang Tae-ha Dan bersama dengan Kang Tae-ha di masa kini, dia pun menjalani pernikahan kontrak dengan Park Yeon-woo Aduh, menarik banget ya ceritanya Biar kamu makin penasaran, langsung aja kita simak Ini dia trailernya Nah, itu dia ya trailer dari The Story of Park's Marriage Contract Wah, ceritanya unik banget ya Dan juga menggabungkan masa kini dan masa lalu Selain itu nih, yang bikin drama ini tambah menarik adalah para pemainnya Kayak Bae In-huk dan juga artis cantik Lee Se-young Yang sebelumnya sukses di drama The Red Sleeve dan juga The Low Cafe Wow, buat kamu nih yang penasaran sama chemistry mereka berdua Langsung aja masukin drama ini ke dalam Watch Story kamu Nah, sekarang langsung aja kita lanjut ke playlist Dan gue bakal puterin Zodiac dengan Lemonade Enjoy! Oke Music Mania, kita ada di penghujung acara hari ini So, Mima harus pamit undur diri Tapi sebelum Mima pamit, I wanna say thank you so much for watching our show Dan gue juga bakal bacain nih 3 request yang udah masuk hari ini Yang bakal gue puterin Yang pertama ada KimKai underscore 88 Yang mau request MV-nya Seventeen dengan Super Next request, ada lagunya TXT yang Anita dengan Back 4 More Yang di request sama Ad Moonlight Dan yang terakhir, ada yang request lagunya NCT dengan Bitbox Gue suka banget lagu ini Dan ini di request sama at yllw.fiona Semoga 3 lagu ini bisa menghibur kalian Dan sampai jumpa lagi besok Bye-bye, annyeong!